Press the red subscribe button and turn on the bell image Selama paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun Itu menyesuaikan dengan umur Bapak Ibu nanti sekalian Kalau misalkan usianya itu masih jauh dari rentan 60 tahun Otomatis kontrak yang akan kita pakai adalah kontrak dengan jangka waktu maksimal Kemudian setelah diterbitkan keputusan dari maksimal 30 hari itu Maka 30 hari selanjutnya Kepala BKPP menerbitkan SPMT Sehingga SPMT nanti kalau sesuai normatifnya kemungkinan terbit di bulan Juli Bapak Ibu baru akan terima gaji di bulan Agustus Itu paling cepat Itu sebagai gambaran awal saja kaitannya proses ataupun tahapan sampai dengan Bapak Ibu mendapatkan keputusan Selanjutnya Sarat-sarat yang perlu Bapak Ibu nanti persiapkan Yakni pas foto formal terbaru Kemudian ada surat lamaran dan permohonan pengangkatan kepada PPK Surat pernyataan 5 poin juga Kemudian ada ijazah asli Ijazah asli itu ijazah asli yang dipakai pada waktu melamar Dan transkrip nilainya Kemudian daftar riwayat hidup Surat SKCK Kemudian surat keterangan sehat Dan juga surat Sertifikat pendidik bagi yang memiliki Dan juga surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas Bapak Ibu sekalian Kemudian selanjutnya ini Ketentuan-ketentuan yang perlu Bapak Ibu nanti pedumani Jadi pas foto ini pas foto terbaru ya Pas foto terbaru dengan latar belakang merah Background merah Rasionya 3x4 Ukuran maksimal 500 KB Dalam format JPEG atau JPEG Dengan ketentuan untuk laki-laki Kemeja putih lengan panjang berdasi warna hitam Kemudian untuk yang wanita Ini memakai kemeja putih lengan panjang Berdasi panjang warna hitam Khusus bagi yang berjilbab Mengenakan jilbab warna hitam Dan dimasukkan ke dalam kerah baju Ini kami tekankan ya Sekalipun foto Bapak Ibu itu Ada bermacam-macam Tolong diusahakan Sesuai dengan ketentuan yang ada Jangan sampai nanti karena foto Menjadikan tidak memulih syarat Ini contoh yang kami contohkan Seperti halnya pada waktu pengurusan pensiun Ini ada yang macam-macam Warnanya Jadi akhirnya TMS Kemudian surat lamaran Dan atau surat pengangkatan P3K Kepada saat ini Beijing Dari kami sebut Bapak PC Bupati Itu sudah digukui materai 10.000 Kemudian ditandatangani bahasa Diketik Diketik Menggunakan komputer Dengan kertas ukuran F4 Buruh balok Buruh balok Kemudian ukuran Maksimal 500 KB Format PDF Scan asli surat pernyataan 5 poin komitmen Yang sudah digukui materai 10.000 Dan ditandatangani peserta Diketik juga menggunakan komputer Ukuran kertasnya F4 Ukuran maksimal 500 KB Format PDF Untuk surat-surat ini Kemarin sudah kami unggah Di website BKPP Ataupun bisa Bapak Ibu sekalian Download di akun SSC ASN masing-masing Namun kalau yang di SSC ASN masing-masing Itu masih bersifat umum Yang ada di website sudah kami edit Tinggal mengisi nama Bapak Ibu sekalian Dan juga biodata diri Kemudian selanjutnya Ini ada file scan ijasa asli Ijasa yang dipakai pada waktu melamar Ijasa yang dipakai waktu melamar Bukan ijasa misalkan Bapak Ibu saat ini Contoh soal punya S2 Ataupun saat ini sudah ada jenjang yang lebih tinggi Pada waktu digunakan melamar Itu tidak digunakan Hanya yang dipakai adalah yang pada waktu melamar Kemudian File scan daftar iwayat hidup Ini kalau nanti sudah seluruhnya Bapak Ibu Misi kemudian itu di-download Kemudian ditanda tangani Dikasih materai Ulangi Dikasih materai Kemudian ditanda tangani Kemudian diundang kembali Kalau yang poin 4 ini nanti Kalau sudah Bapak Ibu sekalian mengisi di era Diunduh Kemudian selanjutnya Persyaratan yang kelima SKCK SKCK ini Mungkin nanti ada banyak pertanyaan Ada mungkin Bapak Ibu sekalian Dan rekan-rekan yang sudah mengurus Pada intinya bahwa SKCK ini Penekanannya untuk substansinya Tidak jauh melenceng dari Kegunaan yang kita Akan pakai Kalau misalkan Persyaratan pemberkasan P3K guru Misalkan Tidak masalah Seperti itu Dan juga yang perlu Ditekankan Surat SKCK ini Masih berlaku Masih berlaku Paling tidak Berlaku sampai dengan nanti Bulan Juni Untuk yang kaitannya SKCK Kami juga Berkoordinasi dengan Polkais Bahwa Dengan jumlah 665 Ini Bapak Ibu saya Kurang tahu Apakah yang mengikuti Zoom saat ini Memang seluruhnya adalah Teman-teman P3K Yang ada di wilayah Kabupaten Pati Atau Ada juga yang Dari luar daerah Ini tidak masalah Karena memang Saya memaklumi Bahwa rekan-rekan sekalian Juga Membutuhkan informasi Tapi yang paling Utama Nanti Tolong Bahwa pengumuman Yang kami sampaikan ini Perlu ditindaklanjuti Khususnya Bagi rekan-rekan P3K Yang diterima Di Kabupaten Pati Untuk yang SKCK Nanti Yang diterima Di Kabupaten Pati Namun Domisilinya Itu berada Di luar Kabupaten Pati Tidak wajib Untuk mengurusnya Di Pati Bisa Mengurus Di tempat Domisili Bapak Ibu sekalian Misalkan Kalau di Polres Putus Dipas Putus Atau domisili Bapak Ibu Digerobohkan Digerobohkan Seperti itu Namun Untuk kaitannya Yang ada di Pati Sudah kami koordinasikan Sehingga nanti Bapak Ibu Bisa mulai Mengurus Itu di hari-hari kerja Mulai tanggal 17 18 Kemudian Tanggal 19 Sampai dengan 25 Tentunya Cuting Baru kemudian Bisa Berproses kembali Itu tanggal 26 Sampai dengan Tanggal 4 Yang paling penting Tanggal 4 Itu Bapak Ibu Sudah selesai Mengisi di era Dan melengkapi Persyaratan Seluruhnya Kemudian Persyaratan Yang membutuhkan Waktu juga Ini File scan Untuk Scan asli Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani Untuk surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani Ini Yang berhak Mengeluarkan Itu dari Rumah sakit Ataupun Dokter Pemerintah Kalau Dengan Ketentuan Yang Dimintakan Oleh BKN Harus Sehat Jasmani Dan Rohani Tentunya Yang bisa Mengeluarkan Ini Ada Di RSUD Jadi Tidak Bisa Dipuskesmas Karena Untuk Ngetes Bahwa Bapak Ibu Ini Dianggap Sehat Jasmani Dan Rohaninya Itu ada Psikotasnya Nanti Dari Dokter Kejiwaan Ini Perlu Dua Hari Prosesnya Kami sudah Berkoordinasi Sehingga Nanti Di akhir Acara Ini Bagi Rekan-rekan P3K Yang Diterima Di Kabupaten Pati Untuk Mengisiling Ini Sama Juga Kami Berlakukan Untuk Yang Angka 5 Tadi Bagi Rekan-rekan Yang Ada Domisilinya Di Luar Di Kabupaten Pati Namun Diterima Di P3K Di Pati Itu Tidak Wajib Mengurus Di Pati Bisa Mengurus Di Tempat Domisili Bapak Ibu Sekalian Tapi Untuk Yang Di Kabupaten Pati Kami Format PDF Itu Di Scan Sudah Ditentukan Format PDF Kemudian Maaf Untuk Surat Keterangan Napsa Surat Keterangan Bebas Napsa Ini Juga Diperlukan Juga Bahwa Bapak Ibu Saat Ini Tidak Mengonsumsi Bahan-Bahan Yang Dilarang Pemerintah Seperti Narkoba Itu Perlu Juga Ini Belum Ditambahkan Tapi Nanti Pada Waktu Untuk Pengisian DERA Akan Kami Sampaikan Yang Ketujuh Ini Adalah Sertifikat Pendidik Bagi Yang Memiliki Dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Pindah Itu Digabung Jadi Satu Pada Surat Pernyataan Lima Poin Juga Ukurannya 500 KB Format PDF Nah Hal 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 Yang Perlu Bapak Ibu Sekalian Ketahui Ini Mungkin Nanti Akan Bapak Ibu Temukan Pada Waktu Proses Pengisian DERA Ini Kasih Yang Pertama Dalam Hal Terdapat Perbedaan Dokumen Baik Format Ukuran File Antara Pengumuman Yang Ada Di SCSJSN Ini Maaf Langi Pengumuman Yang Kami Sampaikan Ataupun Pengumuman Yang Sudah Bapak Ibu Lihat Di Akun Kemudian Terjadi Perubahan Sewaktu Waktu Maka Yang Dipedomani Adalah Ketentuan Terakhir Yang Ada Di Akun SCSJN Nantinya Kemudian Yang Kedua Penanggalan Kelengkapan Dokumen Usul Penetapan NIP3K Dibuat Antara Rentan Waktu Tanggal 15 Sampai Dengan Tanggal 4 Mei Sesuai Dengan Jadwal Dera Dengan Catatan Hari Kerja Hari Kerja Hari Kerja Kalau Hari-hari Libur Jangan Kemudian Yang Ketiga Bagi Peserta Yang Terdapat Perbedaan Ejaan Nama Antara Ijazah Dengan KTP Maka Pengisian Biodata Pada Semua Dokumen Pemberkasan Akan Disamakan Dengan Ijazah Dan Apabila Ada Perbaikan Nama Ijazah Biasanya Ini Ada Yang Mengeluarkan Perbaikan Biasanya Dari Sekolah Kemudian Dari Dinas Pendidikan Terkait Itu Yang Dipakai Yang Perbaikan Terakhir Maka Itu Perlu Dilampirkan Dijadikan Satu File Dengan File Scan Ijazah Asli Contoh Soal Misalkan Saya Fendi Itu Pakai Y Namun Pada Waktu Ijazah Pakai I Maka Bapak Ibu Ada Juga Yang Memiliki Ijazah Perbaikan Kemudian Dilakukan Perbaikan Keluar Ijazah Kemudian Namanya Disesuaikan Dengan Abjat Yang Y Untuk Status Perwakau Kawinan Ini Mungkin Nanti Sangat Dinamis Karena Mungkin Saja Ada Dari Bapak Ibu Yang Masih Belum Menikah Saat Ini Kemudian Pada Waktu Pemberkasan Nanti Menikah Dan Seterusnya Kalau Status Ini Dinamis Untuk Saat Ini Silahkan Bapak Ibu Isi Kondisi Real Saat Ini Meskipun Di dokumen KTP Belum Diperbarui Ada Juga Yang Sudah Menikah Tapi KTP Belum Diperbarui Banyak Itu Mungkin Ada Juga Yang Alamatnya Masih Di Desa A Tapi Saat Ini Sudah Domisili Di Desa B Itu Kondisi Real Saat Ini Untuk Kondisi Perkahwinan Yang Nantinya Menjadi Bahan Pertimbangan Kaitannya Pemberian Tunjangan Itu Akan Dilakukan Pemberkasan Tersendiri Saat Ini Tahap Pada Pengisian Di Ira Kondisi Saat Inilah Yang Bapak Ibu Isi Kemudian Yang Kelima File Scan Yang Diunggah Menjadi Dokumen Kepegawaian Merupakan Dokumen Negara Peserta Diwajibkan Untuk Mengunggah Dokumen Dengan Kualitas Terbaik Hasil Scan Ini Mohon Untuk Bisa Dilakukan Dengan Baik Jangan Kemudian Bersifat Ekonomis Bisa Tapi Ternyata Kualitasnya Tidak Baik Tapi Kalau Memang Scan Dari HP Hasilnya Baik Tidak Masalah Tapi Kalau Tidak Baik Kami Sarankan Untuk Discan Dengan Menggunakan Alat Scan Sehingga Hasilnya Memang Betul-betul Baik Bisa Dibaca Dan Diverifikasi Oleh Tim Nantinya Tidak Menimbulkan Masalah Untuk Yang Keenam Ini Setiap Informasi Bersifat Dinamis Maka Bapak Ibu Yang Sudah Bergabung Pada Grup Telegram Yang Ada Di BKP 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 Pertan Padi